Terakhirnya itu Disuruh membunuh Itu sebenarnya yang merenggangkan hubungan kita Antara sesama manusia termasuk di Indonesia ini Sebenarnya Al-Quran itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita sudah memasuki hari yang ke-28 di bulan Ramadan ini Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Semua serangkaian ibadah yang memang dianjurkan Di perbanyak di bulan Ramadan ini Sahabat Iwan Vila, dua hari lagi kita akan segera ditinggalkan Oleh bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat ini Dan kita semua pasti akan bersedih Karena belum tentu tahun depan kita akan sampai Kepada bulan Ramadan kembali Sahabat Iwan Vila, sebetulnya saya agak sedikit kesal Tapi juga agak sedikit bersyukur ya Karena baru saja informasi yang ditangkap tentang penistaan agama ini Sebetulnya dia tetangga dari dengan saya Dia ini berasal dari gelagah Banyuwangi Yang mengaku sebagai kelahiran dari orang Islam ya Bapak ibunya Islam, kemudian bapaknya itu katanya takmir masjid atau pengurus masjid Begitu ya, dan dia kemudian murtad Yang parahnya, yang dia Allah-Allah itu adalah Allah Allah yang disembah oleh bapak dan ibunya Allah yang disembah oleh nenek moyangnya Coba, dihina sampai dikatakan begok Betapa kasarnya ucapan itu Walaupun dia masih sama-sama Sama orang Banyuwangi dengan saya Seandainya ketemu saja mungkin hancur itu mulutnya Serius Karena saya baru kali ini mendengarkan Orang Banyuwangi ngomong sekasar itu Saya dari Banyuwangi Dan saya pernah lama juga tinggal di Banyuwangi Saya sekarang tinggal di kota yang berbeda Tetapi adat dan adabnya orang Banyuwangi Tidak seperti apa yang terucap dari mulutnya sihir Nowo ini Dari mana saya tahu Mungkin minta maaf buat warga Banyuwangi Dari mana saya tahu bahwa dia ini orang Banyuwangi Nah berikut adalah video kesaksian yang dia sampaikan sendiri Goyah Yang mulai terjadi pergumulan Di dalam iman Anda Karena lewat kajian-kajian Atau lewat pertanyaan-pertanyaan Yang Anda sampaikan kepada Ustadz atau Kiai Dan mereka tidak memberikan jawaban yang Sesuai dengan logika Anda Pada waktu itu Anda monggok Pak Terima kasih Pak Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi Sebelumnya bagi rekan-rekan yang melihat dan saudara-saudara semua yang melihat Salam saya ucapkan salam alaikum yesu hamasiyah Saya lahir pada tahun 1976 Ayah saya itu seorang muslim dan ibu saya seorang muslim Ayah saya dari Banyuwangi sama ibu saya dari Banyuwangi Namun saya terlahir di kota Denpasar Dan pada tahun 1984 Saya waktu itu kelas 2 SD Bapak orang tua saya pindah Saya otomatis ikut pindah di Banyuwangi Nah tepatnya di Banyuwangi itu Ia di Kecamatan Pendagah Gak perlu saya sebutkan Kecamatan Pendagah 2 SD pindah di SDN Bakungan Kecamatan Pendagah Adaptasi saya dengan rekan-rekan Tawan-tawan sekolah Waktu di Banyuwangi itu Bapak saya pun Menjadi takmir musolah juga di desa itu Takmir masjid Masjid Amalia Nah itulah tadi pengakuan singkat dari Fajar Hernowo sendiri Yang katanya dia itu lahir di Bali Tetapi kedua orang tuanya itu adalah orang gelagah Dan dia sempat sekolah SD di gelagah Namun dia ini kerjanya berpindah-pindah Dan Alhamdulillah dia itu setelah mengucapkan itu Dari 2 tahun yang lalu Baru ditangkap sekarang di Polres Mempawah Kalimantan Barat Ya jadi kepada sahabat Iwan Villa Kepada saudara-saudara SD dan sanak famili saya Yang ada di Banyuwangi Ini adalah berita yang pasti akan mengejutkan Anda Karena ini adalah salah satu warga dari kita Saudara kita sebetulnya Tetapi karena dia murtad Dia dengan mulut kakunya itu menghina Tuhan yang sudah disembah oleh Bapak ibunya dan nenek moyangnya Ini kan sungguh kelakuan yang sangat kurang ajar Tinggal kita menunggu panggilan Tuhan Yesus Nanti dipanggil Pak Pacar Hernowo ya 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 Pak Pacar Hernowo ya 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 Pak Yusuf ya 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 Kan gitu Dengarlah Bapaknya dalam hati ada cuman tulisannya Nggak bisa menghapal lisan saya itu Kadang-kadang harusnya pakai bahasa roh Kalau bahasa dunia nggak paham Haleluya Bahwa orang yang menyimpang dari Al-Quran akan ditemani setan Ya ternyata benar yang mengikuti kitab-kitab kuning itu Mereka ngebom Mereka demo di mana-mana Membunuh Itu semakin kelihatan sifat iblisnya Makanya kalau kita tidak Segera beralih Jadi teman iblis di neraka Begitu Ya benar juga Benar juga Apolonaris Darmawan mengatakan Ajaran itu ajaran-ajaran setan Ajaran iblis Cuman kan Apolonaris Darmawan keburu ketangkap mereka Akhirnya mungkin di eksekusi Di penyara ya Kalau memat kaca kan lari Jadi tetap bersuara di udara Kepada warga Banyuangi Juga perlu saya jelasin bahwa Orang yang berada di kiri atas layar Dan kemudian yang paling bawah itu adalah Kedua-duanya adalah penista agama Yang Alhamdulillah Keduanya itu sudah meringkuk di tahanan di Jawa Barat Ya di Polda Jawa Barat Sisanya adalah warga kita Yaitu si Fajar Hernowo Yang berada di layar kanan atas Begitu Dan dia baru saja ditangkap tadi siang Di Kalimantan Barat Barusan itu adalah kesaksian beberapa tahun yang lalu Ketika si Fajar Hernowo ini masuk ke channelnya Yusuf Manubulu untuk menyampaikan Ketika dia proses menjadi murtad Ya kemudian ditanggapi oleh MKC Yang jauh lebih dulu dia itu dipenjarakan Sekitar akhir tahun 2021 Dia dipenjara Dan ya Alhamdulillah ya Pada bulan Ramadan ini saja Tiga orang termasuk si Fajar Hernowo ini Yang berhasil dipenjarakan Di wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini Semoga Republik Indonesia ini Tetap cinta damai Tanpa hadirnya orang-orang seperti mereka ini Oh iya Masih ada beberapa orang lagi Yang akan ditarjet untuk diringkus Yaitu salah satunya Pendeta Yassin Yang ketika dia itu Menyampaikan segala pidatonya Di Youtube itu memiliki nama Yosua Muhammad Yassin Dia berani sampai menggunakan Nama Muhammad Hanya untuk ingin Mempengaruhi orang-orang Islam Agar menjadi murtad Ketika videonya sudah direaksen Maka nama aslinya keluar Yaitu Yosua Namanya memakai Yosua Muhammadnya menjadi hilang Dan ini adalah target berikutnya Semoga saja Beberapa hari setelah lebaran Dia sudah ngandang Demikian dari kami Wabila itofiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh